Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Jumpa lagi dengan Haji Mois Di video kali ini saya akan menginformasikan tentang Haji di tahun ini Ia ini tahun 2021 Masehi Namun sebelum melanjutkan video ini Teman-teman yang belum subscribe channel saya Silahkan di subscribe, like, komen dan dinyalakan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan video berikutnya Oke sahabat Informasi Haji tahun 1442 Hijri Pada 12 Juni 2021 kemarin sahabat ya Melalui Kementerian Haji dan Umroh Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan informasi pelaksanaan ibadah Haji Tahun 1442 Hijri atau 2021 Masehi Pelaksanaan ibadah Haji hanya diperuntukkan untuk warga negara Arab Saudi sendiri dan ekspastriat Atau para mukimin yang tinggal di Arab Saudi dengan kota sebanyak 60.000 Sarat-saratnya sahabat ya Yang pertama Calon jemaah Haji Diprioritaskan bagi yang belum melaksanakan ibadah Haji dalam 5 tahun terakhir Dan syarat yang kedua Calon jemaah Haji Harus berusia antara 18 tahun sampai 65 tahun Dan syarat yang ketiga Pendaftar harus berstatus tertaksim dosis pertama Tertaksim dosis lengkap Penintas COVID-19 yang telah sembuh Dan syarat yang keempat Calon jemaah Haji tidak memiliki penyakit kronis sahabat Dan yang kelima Kementerian Haji dan Umroh Merencanakan akan membuka portal terkait Haji pada 13 Juni 2021 Pendaftaran Haji 1442 Hijriah Telah dibuka sahabat ya Melalui lokalhaj.haj.kog.sa Jadi bagi warga negara Indonesia Yang tinggal di Arab Saudi Yang ingin menunaikan ibadah Haji Pendaftaran secara online Telah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi Saya ulangi Pendaftaran Haji tahun 2021 Masahi dilakukan secara online Melalui website Lokalhaj.haj.kog.sa Dan masa pendaftarannya sahabat ya Yaitu hari minggu kemarin Tanggal 13 Juni Sampai hari Rabu Tanggal 23 Juni Waktu pemilihan Dan pembayaran paket Haji Yaitu pada hari Jumat Tanggal 25 Juni sahabat Dan pemerintah Arab Saudi Telah menetapkan Bahwa biaya layanan Ibadah Haji ini Akan dibebankan Kepada calon jemaah Haji sendiri Dan terdapat Tiga jenis paket layanan Haji ini Sahabat ya Dan biaya yang dikenakan Berkisar Antara 12.000 rial Hingga 16.000 rial Sahabat Oke Demikianlah Informasi Tentang Haji Tahun ini Sahabat ya Saya cukupkan Video kali ini ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan tak lupa Saya doakan Kalian semua Yang nonton video ini Dan semua Para subscriber saya Mudah-mudahan Allah permudahkan Untuk berangkat Kedua Tanah Suci Mekatul Mukarramah Dan Madinatul Munawarah Untuk melaksanakan Ibadah Haji Dan Ibadah Umrah Di tahun-tahun Yang akan datang Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Hadunallahu Yatimajba'in Wa'afu'aminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.